Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita yang tentang metodologi studi Islam Tema kita kali ini adalah topiknya adalah tentang pendekatan dalam studi Islam Kemarin kita sudah melaksanakan UTS Ini kita membahas tentang beberapa pendekatan dalam studi Islam Set 2 Dalam konteks Dalam konteks agama pendekatan adalah cara pandang Atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu Yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama Jadi dalam konteks agama itu pendekatan adalah cara pandang Atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu Yang selanjutnya digunakan untuk memahami agama Pendekatan dalam studi Islam Ada juga yang mengartikan bahwa pendekatan sama dengan metodologi Jadi ada juga yang memandangkan atau mengatakan pendekatan itu sama dengan metodologi Karena maknanya di samping cara pandang juga bermakna sebagai cara melihat suatu permasalahan Jadi sama istilahnya Samanya apa cara pandang atau cara melihat suatu permasalahan itu Juga mengatakan pengertian metodologi atau teknik-teknik penelitian yang sesuai dengan pendekatan tersebut Jadi yang menyamakan pendekatan ini dengan metodologi Karena cara pandang atau melihat suatu permasalahan itu juga menggunakan beberapa metode atau teknik-teknik di dalam sebuah penelitian Yang sesuai dengan pendekatan yang akan diteliti Nah kita masuk di pendaulan Secara umum atau lajimnya Di dalam manusia Secara umum atau secara lajimnya dipakai manusia dalam memahami ajaian agama itu Ada terdapat tiga cara Nah di dalam Islam lah Pertama pendekatan nakli tradisional Menggunakan teks Kemudian pendekatan akli rasional Logika, akal Kemudian pendekatan kasyap mistis Nah kemarin sudah membahas tentang epistemologi Nah Burhani, Bayani dan kasyap Irvani Nah Irvani itu sama pendekatannya Nah pendekatan nakli disini memiliki karakteristik Yang lebih mengedepankan kepada teks Atau aturan normatif yang tercantum Di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Daripada akal Jadi pendekatan nakli ini Atau pendekatan dalam memahami agama Islam ini Menggunakan pendekatan nakli ini Karakteristiknya apa? Ya lebih kepada Lebih condong pada teks Yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis Daripada menggunakan akal Nah Kalau pendekatan semacam ini memiliki sifat tekstual Atau istilahnya berpijak pada apa yang dikatakan oleh teks Atau istilahnya orisinal Nah jadi berdasarkan ayat-ayat Akal-Quran maupun hadis itu pendekatan nakli Sedangkan pendekatan nakli Pendekatan ini berkebalikan dengan nakli Ia lebih mengutamakan akal dalam memahami anjalan agama Nah jadi selain nakli Akli ini juga mengedepankan akal Jadi logika berpikir Nah dalam mencari sebuah kebenaran Maka yang dikedebankan untuk lebih condong itu kepada akal Dalam hal ini pendekatan akli memiliki sifat cendung kepada konteksual Nah melihat dari sisi kestiwa Yang terjadi Kepada kehidupan manusia Dia lebih berpikir sebuah konteksual Jadi memandang Memahami ayat-ayat itu lebih kepada konsepnya konteksual Dia lebih melihat kepada pandangan beragama secara praktik Atau spiritual Di dalam kehidupan manusia Nah Biasanya ini dia contohnya terpikir konteksual Nah Jadi antara tekstual dan konteksual Pendekatan akli ini lebih contoh Akal Nah Meskipun demikian Pendekatan akli ini juga Tidak Apa istilahnya Tidak meninggalkan pendekatan tekstual Nah Dia juga berdasarkan tekstual Namun lebih mengadebankan akal dalam memahami ajal Islam Nah Nah Tidak Tekstu tetap Namun Lebih condong kepada akal Nah Jadi akal lo misalnya menciptakan Secara logika kan Tentu alam dunia ini Pasti ada yang menciptakan Nah itu Menggunakan Akli Kemudian pendekatan kasyaf mistis Atau taswab Taswab ini merupakan ajaran yang mengalahkan manusia pada latihan spiritual Yang bertujuan pada pencapaian pembersihan hati Nah Jadi pendekatan dalam memahami ajal Islam ini Menggunakan konteks Kasyaf atau mistis atau taswab ini Dia lebih mengedepankan kepada spiritual rohani Nah Jadi Apa yang Apa yang Apa Dihasikan dari pendekatannya apa Yaitu ahlak moral Nah Jadi pendekatan dalam muhan agani Ini berdasarkan apa Perbaikan ahlak Kemudian di dalam studi Islam Pendekatan itu terbagi menjadi sembilan Nah ada yang sembilan Ada yang lebih dari sembilan Tapi disini itu membahas sembilan Pertama adalah pendekatan teologis normatif Kedua pendekatan antropologis Ketiga pendekatan sosiologis Keempat pendekatan filosofis Terima pendekatan historis Kenam pendekatan rudayan Ketujuh pendekatan psikologi Kedelapan pendekatan feminis Kesebilan pendekatan arkeologi Nah baik kita dari bahasa satu Pendekatan teologis normatif pertama adalah Nah ini yang pertama Adalah apa yang memahami ajaran agama itu Bertitik tolak pada Keyakinan bahwa apa yang diakini adalah Murtak kebenarnya Sedangkan di luar dirinya Dianggap salah Nah jadi Pengenaan pendekatan ini Dia memahami ajaran agama itu Titik tolaknya adalah Keyakinan Bahwa apa yang diakini ini adalah Murtak kebenaran Dari Tuhan Sedangkan di luar dirinya Dianggap salah Jadi Apapun yang ada Yang diturunkan oleh Tuhan melalui Nabi Melalui wahyu Yang diturunkan kepada Nabi Maka itu dianggap kebenaran Yang mutlak Nah sedangkan Apa yang ada di dirinya itu Salah Bisa salah Bisa benar Nah karakteristik ini Biasanya Pendekatannya Apa Agama dipahami dengan Wajah eksklusif Bukan inklusif Bukan inklusif Jadi Lebih kepada Teks Atau Kepada kebenaran Yalah Yah Tuhan Kedua Pendekatan antropologis Yaitu Upaya memahami Ajaran agama Dengan cara melihat Wujud keagama yang tumbuh Dan berkembang Di dalam masyarakat Jadi Pendekatan ini Melihat apa Memahami ajaran agama Aksian Tidak Tidak melihat Dalam konteks Keseharian masyarakat Nah tapi Melihat sisi-sisi Pemahaman Apa Perkembangan Ajaran Islam Di dalam konteks Bermasyarakat itu Dilihat dari Antropologisnya Wujud Kagamannya Seperti apa Misalnya Antropologis Dari sisi Budaya Adanya acara Bermolid Misalnya Contoh Kemudian Apalagi Acara Mandi-mandi Orang Yang Kawinan Secara Antropologis Wujud keagamannya Seperti apa Ada Pola Islamisasi Di dalam Adat-sitiyadat Budaya Di masyarakat Kemudian Ketika Ada pendekatan Sosiologis Kita memahami Ajaran Islam Atau agama Islam Atau ilmu Islam Itu dengan jalan Melihat hubungan Yang terjadi Antara agama Dengan realitas Sosial Yang membentuknya Contohnya Dalam konteks Sosiologi Misalnya Ajaran Islam Itu seperti Apa Berjalannya Misalnya Dalam konteks Apa Sholat Misalnya Misalnya Di masjid itu Banyak Kari kampung itu Maksudakan Sholat Berjamaah Misalnya Contoh Kemudian Dalam puasa Misalnya Bagaimana Puasa Atau ketika Menjelang lebaran Jakat Fitrah Itu Kayak apa Kebanyakkah Yang berbagi Jakat Misalnya Itu contoh Pendekatan Sosiologis Dipandang Dari Sisi agama Kemudian Pendekatan Filosofis Filosofis ini Merupakan Filsafat Merupakan ilmu Yang mengajakan Berpikir secara Mendalam Jadi Pendekatan Filosofis ini Menggunakan Pendekatan Filsafat Yang mana Dia mengajakkan Kepada Berpikir Cara berpikir Secara mendalam Kemudian Sistematik Jadi Dalam Misalnya Ini Kita disuruh Atau Diharuskan Untuk berpikir Secara mendalam Kemudian Sistematik Sesuai Pola Dasar Dalam Beragama Atau Dalam Sebuah Pengetahuan Itu Sistematik Seperti apa Maksudnya Di awal Dari hal-hal Yang kecil Radikal Dalam Langkah Mencari Kebenaran Jadi Berpikir Seperti Radikal Bisa dikatakan Mengajakan Berpikir Secara Radikal Maksudnya Secara Radikal Ini Apalah Secara Radikal Dalam Arti Kekerasan Dalam Hal Berpikir Mencari Sesuatu Yang Di luar Logika Kadang Sampai Begitulah Dalam Hal Mencari Kebenaran Jadi Inti Wah Atau Hakikat Mengenai Sesuatu Yang ada Itu Ada Kaitannya Dengan Filsafat Jadi Mencari Nilai Sebuah Kebenaran Misalnya Dengan Cara Berpikir Dengan Menggunakan Filsafat Filsafat Mencari Hakikat Ilmu Pengetahuan Menggunakan Cara Berpikir Jadi Cara Berpikir Manusia Terkadang Bersifat Tidak Bersifat Absolut Tidak Bersifat Terkadang Bersifat Teraktif Jadi Keterkaitan Dengan Pembangun Agama Maka Penekatan Filsafat Ini Bertujuan Untuk Menguat Hikmah Hakikat Atau Inti Dari Ajaran Islam Jadi Dengan Cara Berpikir Ini Dalam Filsafat Kita Akan Menguat Hikmah Dari Ajaran Islam Misalnya Ajaran Islam Dalam Konteks Puasa Misalnya Apa Hakikatnya Puasa Itu Tidak Hanya Menahan Haus Berbagi Kepada Sesama Manusia Cara Pandang Filosofis Berpikir Ternyata Tuhan Mengajibkan Puasa Itu Supaya Kita Merasakan Bahwa Orang Miskin Seperti Ini Contoh Hakikat Kemudian Hakikat Dari Sholat Misalnya Ada Kisah Penjelasannya Di dalam Filosofis Itulah Cara Berpikir Filosofis Itu Pendekatan Menggunakan Filosofis Itu Maka Setiap Ajaran Islam Pasti Ada Hikmah Dan Hakikatnya Atau Inti Dari Ajaran Islam Itu Tentu Kita Akan Memahaminya Secara Detel Secara Sempurna Dengan Menggunakan Pendekatan Filosofis Kemudian Pendekatan Historis Secara Sejarah Merupakan Berbagai Peristiwa Yang terjadi Masa Lampu Jadi Pendekatan Ini Historis Menggunakan Pendekatan Peristiwa Yang terjadi Di masa Lampau Dimana Dalamnya Terdapat Unsur Tempat Waktu Objek Terlaku Dari Peristiwa Jadi Pendekatan Ini Menggunakan Sejarah Yang mana Bisa Melihat Dari Pola Terjadinya Sejarah Di Masa Lampau Misalnya Dari Segi Unsur Apa Tempatnya Waktunya Objeknya Sejarah Itu Melalui Pola Pendekatan Historis Biasanya Kita Mengerti Bahwa Setiap Ajaran Agama Yang Dilam Itu Hukum Hukum Tidak Bisa Terlepas Dari Setting Sosial Yang Menyelimutinya Jadi Secara Historis Dalam Ajaran Islam Itu Dalam Syariat Misalnya Tentu Hukum Hukum Dari Misalnya Itu Yang Berkembang Di Pasir Tentu Tidak Terlepas Dari Sebuah Kajian Pendekatan Historis Misalnya Bagaimana Sebuah Hukum Atau Istimat Para Ulama Itu Misalnya Menggali Hukum Untuk Dijadikan Dujukan Dalam Bermu'amalah Mumpun Bermu'amalah Bermu'amalah Misalnya Dalam Kajian Al-Quran Kita Mengenai Asba Bunun Jul Jadi Sejarah Konteks Ayat Al-Quran Itu Untuk Apanya Jadi Bisa Disandalkan Dalam Sebuah Pengambilan Istimbat Atau Hukum Kemudian Pendekatan Budaya Kata Budaya Ini Berasal Di Bahasa Sansekata Budaya Yang Artinya Budi Atau Akal Jadi Budaya Ini Berasal Bahasa Sansekata Budaya Yang Artinya Budi Atau Akal Kebudayaan Diatikan Sebagai Hal-hal Yang Bersangkutan Dengan Budi Dan Akal Jadi Kemudian Tadi Diatikan Sebagai Hal-hal Yang Bersangkutan Dengan Budi Dan Akal Dengan Kata Lain Perkataan Bahwa Budaya Mencakup Kesemuanya Yang Didapat Atau Dipelajari Oleh Manusia Sebagai Anggota Masyarakat Dengan Lain Perkataan Misalnya Budaya Itu Adalah Cakup Mencakup Kesemua Yang Didapat Atau Dipelajari Oleh Manusia Sebagai Anggota Masyarakat Jadi Sebuah Budayaan Itu Bisa Dipelajari Atau Didapat Dari Interaksi Masyarakat Anggota Masyarakat Di Dalam Sebuah Lingkungan Bermasyarakat Atau Suatu Wilayah Nah Budayaan Itu Terdiri Dari Segala Sesuatu Yang Dipelajari Dari Pola-pola Pelaku Yang Normatif Artinya Mencakup Segera Hal-hal Atau Segera Cara-cara Atau Pola-pola Berpikir Merasakan Dan Bertindak Jadi Budayaan Itu Ada Terdiri Cakupannya Apa Dia Bisa Dibelajari Dari Pola-pola Polaku Yang Normatif Itu Baik Dari Moral Maksudnya Atau Aturan Aturan Atau Adat Adat Di Dalam Sebuah Masyarakat Itu Membentuk Pola-pola Berpikir Sehingga Manja Sehingga Kita Dapat Masakan Dan Bertindak Sesuai Koridor Yang Ada Di Masyarakat Itu Sini Dengan Pendekatan Gunanya Ini Maka Akan Tercipta Sebuah Peradaban Nah Kemudian Yang demikian Selanjutnya Dapat Digunakan Untuk Memahami Agama Yang Terdapat Pada Dataran Empiris Atau Agama Yang Tampil Dalam Bentuk Formal Jadi Kemudian Yang Itu Tadi Pendekat Digunakan Untuk Memahami Agama Yang Terdapat Pada Dataran Empiris Empiris Itu Pengalaman Pengalaman Spiritual Di Masyarakat Itulah Yang Tampil Dalam Bentuk Formal Yang Mengejala Di Masyarakat Misalnya Apa Di Masyarakat Kudayaan Misalnya Kudayaan Mollid Bayu Mollid Misalnya Di Rantau Mollid Tidak Bagi Sebuah Kebudayaan Yang Sudah Secara Empiris Sudah Menggejala Di Masyarakat Karena Sudah Bertahun Tahun Timbul Di Masyarakat Berdasarkan Pengalaman Ini Pengalaman Yang Dapat Yang Didapat Di Masyarakat Tersebut Itu Diproses Oleh Pengalut Dari Sumber Agama Yaitu Wahyu Melalui Penalaran Jadi Sumber Kebudayaan Itu Diambil Dari Wahyu Melalui Penalaran Dia Mengamalkan Tuhan Menyuruh Kepada Islam Untuk Beserawat Kepada Nabi Maka Dinalarkan Melalui Wahyu Menggunakan Akal Supaya Dalam Mengamalkan Perintah Tuhan Itu Macam-macam Menjadinya Macam-macam Bentuk Praktik Keagaman Itu Karena Ibadah Ini Tidak Terikat Dengan Waktu Kalau Ibadah Mahadah Terikat Dengan Waktu Tidak Boleh Ibadah Mahadah Itu Manusia Yang Mengatur Polar-polar Peribadatan Itu Kalau Gairah Mahadah Bisa Selama Tidak Berdengar Dengan Syariat Nah Jadi Di dalam Penara Ini Maka Timbul Sebuah Bentuk Kebudayaan Baru Di Masyarakat Dengan Memahami Wahyu Tadi Misalnya Bum Maulid Tandur Rami Di Masyarakat Mengejalan Lalu Ketika Memperingati Pulauan Maulid Maka Ada Di Bum Kalangan Masyarakat Maka Menggunakan Tradisi Baru Misalnya Adanya Bayu Maulid Contohnya Itu contohnya Kemudian Misalnya Lagi Misalnya Kita Membaca Kita Pikih Maka Pikih Yang Merupakan Pelaksana Nas Al-Quran Dan Hans Sudah Melibatkan Unsur Penalaran Dan Kemampuan Manusia Jadi Dalam Pikih Itu Ada Itu Merupakan Produk Istihad Ulama Dalam Memahami Al-Quran Dan Hadis Yang Melibatkan Unsur Penalaran Dan Kemampuan Manusia Dengan Demikian Agama Itu Menjadikan Atau Membudayakan Atau Membumi Di Tengah Masyarakat Misalnya Dalam Pikih Itu Ada Hal-hal Hukum Yang Berlaku Di Masyarakat Jadi Hukum Adat Itu Bisa Jadi Penalaran Dan Kemampuan Manusia Yang Meribatkan Unsur Dari Pelaksanaan Dalam Memahami Nas-nas Al-Quran Mampu Hadis Yang Meribatkan Unsur Penalaran Dan Kemampuan Manusia Dalam Beristihad Itu Bisa Menjadikan Sebuah Bentuk Bentuk Formal Bentuk Formal Yang Menjadikan Di Masyarakat Jadi Ada Hukum-hukum Yang membolehkan Masyarakat Misalnya Mengadakan Sesuatu Misalnya Acara Selamatan Misalnya Korban Misalnya Tengah Masyarakat Yang Tidak Boleh Atau Masyarakat Yang Minoritas Misalnya Islam Di tempat Yang Orang Yang Melarang Penyemlaian Sapi Misalnya Maka Digantilah Dengan Ewan Misalnya Kerbol Contohnya Nah Itu Dari Kebudayaan Dari Proses Pemahaman Umat Islam Atau Para Ulama Yang Memendalami Fiki Karena Dalam Pelaksanaan Fiki Itu Tentu Ada Penalaman Dan Kemampuan Masya Dalam Memahami Ayat-ayat Tarkulian Dan Hadis Memendalami Mengundalkan Orang Islam Dalam Beribadah Misalnya Panduan Hukum Istihad Jadi Ada Metode Istihad Dalam Pengambilan Istimbat Hukum Misalnya Parurama Itu Berubah Dari Bentuk Formal Yang Mengejala Di Masyarakat Tampilannya Apa Dalam Bentuk Empiris Karena Setiap Segala Sesuatu Itu Di Masyarakat Yang Berbeda Wilayah Tentu Kebudayanya Juga Berbeda Sehingga Islam Itu Tidak Menghapus Apa Yang Ada Di Suatu Wilayah Itu Selama Tidak Bertendangan Dengan Syariat Islam Jadi Dengan Pengahaman Terhadap Kebudayaan Surah Akan Dapat Mengamalkan Ajaran Agama Islam Jadi Dengan Kita Memahami Sebuah Kebudayaan Itu Dalam Sebuah Masyarakat Maka Mengamalkan Kita Mengamalkan Ajaran Agama Islam Jadi Islam Itu pada Islam Tidak Sedikit-sedikit Terlalu Haram Ada Itulah Bid'ah Misalnya Karena Ada sesuatu Di dalam Pemahaman Ajaran Islam Itu Yang Juga Memudahkan Para Pemeluk Di dalam Melaksanakan Sebuah Kebudayaan Yang ada Di Masyarakat Selama Kebudayaan Itu Tidak Bertendangan Dengan Syariat Jadi Kebudayaan Itu penting Di masyarakat Sehingga Ajaran Islam Itu Akan Mendukung Jadi Kloper Selama Tidak Bertendangan Dengan Syariat Islam Kemudian Pendekatan Psikologi Psikologi Ini adalah Ilmu Yang mempelajari Tentang Tingkah Laku Yang Merupakan Manifestasi Atau Penjelmaan Jadi Psikologi Ini Pendekatannya Apa? Ialah Pendekatan Yang mempelajari Tentang Tingkah Laku Manusia Yang Merupakan Manifestasi Atau Penjelmaan Dari Sifat Maupun Perlaku Manusia Itu Sendiri Jadi Ini Ilmu Yang mempelajari Tingkah Laku Manusia Jadi Ilmu Yang mempelajari Kejiwaan Seseorang Tingkah Laku Seseorang Manusia Bahwa Perlaku Seseorang Yang Nampak Lahiriah Terjadi Karena Dipengaruhi oleh Keyakinan Yang Lianak Terkadang Di dalam Perdekatan Sekolah Gini Di dalam Apa Memahami Ajaran Ajaran Terkadang Terkadang Perlaku Perlaku Seseorang Secara Lahirnya Terkadang Akibat Pengaruh Dari Keyakinan Yang Dianak Misalnya Orang Itu Misalnya Beradalan Lalu Tombat Mendengar Petua Ajaran Islam Petua Nasihat Agama Lalu Dia ingat Dosa Ingat Mati Berubah Perlakunya Dari Asanya Nakal Menjadi Baik Itu Karena Apa Karena Dipengaruhi oleh Keyakinan Yang Dianud Contohnya Saya Seorang Ketika Menyimpah Saya Mengucapkan Salam Itu Tentu Ajaran Dari Ajaran Berselam Di Mujiwa Agama Ini Sebagaimana Ditumpukan Di Atas Tidak Akan Mempersafalkan Benar Tidak Suatu Agama Yang Dianud Seseorang Jadi Di Dalam Ilmu Psikologi Agama Misalnya Kita Tidak Mempersafalkan Benar Tidaknya Suatu Agama Yang Dianud Seseorang Tetapi Yang Dipentingkan Bagaimana Keyakinan Agama Terlihat Pengarung Dalam Perlaku Pengarung Jadi Yang Poin Penting Dalam Psikologi Agama Ini Kita Tidak Melihat Baik Benarnya Agama Itu Tapi Yang Dilihat Apa Keyakinan Agama Terlihat Pentingnya Dari Sebuah Keyakinan Itu Atau Dari Keyakinan Agama Itu Dilihat Pengaruhnya Dalam Tingkah Laku Penganutnya Atau Pengaruhnya Jadi Dalam Pendekatan Sebuah Agama Dia Tidak Melihat Apakah Agama Itu Benar Atau Tidak Tapi Lihat Apa Perlaku Penganutnya Dalam Mengamalkan Ajaran Ajaran Agamanya Jadi Misalnya Ya Islam Berlakunya Barbar Orang Berlakunya Makanya Ada Yang Sekarang Ini Lagi Heboh Teroris Terkata Islam Teroris Agama Yang Pengamatan Dan Alamin Tapi Pelaku Umat Bukan Agamanya Agamanya Semua Agama Para Penganutnya Tentu Baik Semua Agama Oleh Para Penganutnya Itu Baik Mengajarkan Hal-hal Kebaikan Menurut Penganut Agama Dari Sisi Penganut Agama Agama Itu Semuanya Baik Itu Maksudnya Tapi Dari Segi Tingkah Laku Itu Tergantung Si Penganut Itu Apakah Dia Mengamalkan Ajaran Yang Dibawa Agamanya Tentu Di Dalam Islam Kita Lebih Berkeyakin Bahwa Islam Itu Agama Yang Toleransi Yang Tentu Kita Sebagai Umat Yang Harus Menjalankan Apa-apa Yang Ada Di Dalam Ajaran Islam Misalnya Kita Bersifat Lemah Lembut Itu Bagian Dari Perlaku Jadi Bila Perlakunya Mencerminkan Apa Yang Dihajarkan Di Dalam Agamanya Tentu Orang Akan Melihat Dari Sisi Apa Agamanya Tapi Jika Melihat Seorang Terlihat Dari Cerminan Perlakunya Maka Agamanya Tentu Akan Yang Tompat Jual Padahal Yang Jelek Itu Penganut Bukan Agamanya Begian Juga Ajar Islam Itu Kalau Menurut Semua Penganut Agama Itu Agama Mengajarkan Hal Kebajikan Itu Di Dalam Tacanan Agama Dunia Kalau Kita Jelas Islam Ada Dari 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 Agama Agama Benar Di Sisi Allah Hanya Agama Islam Tapi Kita Boleh Menghina Agama Orang Lain Tidak Selama Selama Yang Yang Pernih Kita Berbuat Baik Kepada Sesama Manusia Jadi Yang Kita Pandang Ini Manusianya Manusia Ciptaan Tuhan Jadi Kita Harus Berbuat Baik Eh Kesan Kepada Setiap Kiptaan Tuhan Boleh Agama Kita Yang Paling Benar Jangan Kayak Itu Kita Tidak Boleh Mengolok Agama Orang Lain Atau Tuhan Orang Lain Kalau Kita Mengolok Agama Orang Lain Tentu Mereka Akan Membalas Olok Olok On Itu Juga Nah Kita Harus Menjaga Dari Hal Yang Tidak Wain Dengan Ilmu Jua Misalnya Agama Ini Seseorang Selain Akan Mengertai Tingkat Keragaman Yang Hayati Nah Dari Sisi Batin Juga Dipahami Dan Diamalkan Seseorang Dapat Juga Digunakan Sebagai Alat Untuk Memasukkan Agama Kedalam Jiwa Seseorang Sesuai Dengan Tingkatan Usianya Nah Jadi Bapak Ibu Ini Di Dalam Ibu Jiwa Ini Agama Dengan Ilmu Jiwa Agama Ini Jadi Dalam Ilmu Jiwa Agama Atau Dalam Ilmu Psikologi Agama Ini Seseorang Selain Akan Mengertai Tingkat Keberagaman Yang Hayati Tentu 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 Dipahami Dan Diamalkan Juga Oleh Seseorang Itu Bisa Digunakan Sebagai Alat Untuk Memasukkan Agama Kedalam Jiwa Sesuai Dengan Tingkatan Usianya Misalnya Apa Maksudnya Dalam Psikologi Agama Beragamanya Hayati Bahwa Di dalam Sekolah Agama Kita Bisa Memasukkan Ajaran Agama Dalam Di Seseorang Berdasarkan Tingkatan Usianya Misalnya Adalah Agama Itu Misalnya Anak TK Apa Yang Harus Dilakukan Seorang Anak TK Ketika Ingin Belajar Agama Islam Sesuai Dengan Tingkatannya Tingkat Kejiwa Dia Seorang Anak TK Anak Kecil Maka Tentu Yang Dilejar Hal Yang Paling Kecil Yang Mendasar Misalnya Tentang Baca Tulis Al-Quran Rikro Tuhan Langsung Kelas Tinggi Langsung Belajar Sekuasa Siutnya Bertahap Sesuai Tingkatan Usianya Maka Kita Dapat Memahami Bagaimana Seseorang Itu Cocok Pantes Di Dalam Belajar Atau Masuk Masuk Pelajaran Agama Seseorang Itu Berdasarkan Tingkatan Usianya Jadi Berdasarkan Tingkatannya Kita Akan Mudah Kita Kita Melihat Tingkatan Usianya Itu Kita Akan Mudah Melihat Seseorang Itu Untuk Diberikan Pelajaran Tentang Agama Atau Pemahaman Tentang Agama Nah Misalnya Di Anak SD SMP Jelas Beda Pendidikan Agamanya Nah Jelas Pelajaran Agamanya Pun Akan Beda Tahapan Tahapannya Ikron Di Satu Sampai Apuran Contohnya Dalam Pendekatan Imum Psikologi Ini Kita Bisa Melihat Secara Psikologi Bahwa Dengan Melihat Secara Imum Psikologi Ini Kita Mampu Memahami Seseorang Berdasarkan Usianya Ketika Kita Memberikan Atau Memahamkan Ajaran Islam Itu Kepada Mereka Yang Berbeda Tingkatan Usianya Jadi Dengan Imum Ini Agama Akan Mudah Menemukan Cara Yang Tepat Dan Cocok Untuk Menanam Ketika Sudah Kita Menggunakan Pendekatan Psikologi Maka Di Dalam Imum Agama Ini Akan Mudah Menemukan Cara Yang Tepat Dan Cocok Untuk Menanam Kepada Seseorang Karena Kita Bisa Melihat Dari Sisi Berlaku Seseorang Itu Kemudian Sisi Sosialnya Secara Psikologi Kemudian Tingkatan Usianya Tentu Bapengaruh Terhadap Pemahaman Agamanya Jadi Dengan Berdasarkan Tingkat Usianya Itu Kita Akan Mudah Menanggalkan Cara Yang Tepat Dalam Menanamkan Hajar Ajaran Atau Imum Agama Islam Seseorang Seseorang Selanjutnya Pendekatan Peminis Pendekatan Peminis Ini Adalah Pendekatan Realitas Sosial Yang Dihadapi Sekarang Ini Jadi Realitas Sosial Yang Kita Hadapi Sekarang Ini Selingkali Menjadikan Dari Agama Sebagai Dasar Untuk Menolak Kesetaraan Gender Jadi Kadang Jadi Pendekatan Peminis Ini Kita Melihat Realitas Sosial Yang Dihadapi Sekarang Seringkali Menjadikan Dari Agama Itu Sebagai Dasar Untuk Menolak Kesetaraan Gender Jadi Kesetaraan Gender Itu Penting Hak Manusia Bagian Dari Hak Manusial Jadi Kitab-kitab Tafsir Dijadikan Repensi Dalam Menegarkan Pola Hidup Patriaki Yang Memberikan Hak Istimewa Kodal Laki Dan Cenderung Menguncukkan Perempuan Jadi Banyak Yang Menggunakan Dalil-dalil Kitab-kitab Tafsir Untuk Menegahkan Pola Hidup Patriaki Jadi Banyak Yang Menjadikan Kitab-kitab Tafsir Menegahkan Hidup Pola Hidup Patriaki Patriaki Itu Ada Sebuah Sistem Sosial Yang Menempatkan Laki-laki Sebagai Pemegang Kekuasaan Utama Atau Mendominasi Dalam Peran Kepemimpinan Jadi Laki-laki Dianggap Dominan Lebih Unggul Terhadap Perempuan Jadi Dengan Memorikan Hak Istimewa Telaki-laki Dan Cenderung Memorikan Kemulian Itu Yang Pilihan Sosial Sekarang Jadi Dengan Menggunakan Pendekatan Meminis Maka Kita Melihat Kembali Pemahaman Agama Itu Tidak Seperti Itulah Pemahaman Agama Seperti Ini Mengendap Di Bawah Sada Perempuan Dan Berlangsung Sedemikian Lama Sehingga Melahirkan Seolah-olah Kesan Bahwa Perempuan Itu Memang Tidak Padas Sejajah Dengan Api Lagi Dan Membentuk Etos Kerja Yang Timpang Antara Kedua Jenis Sambat Tersebut Nah Jadi Kita Melihat Pendekatan Meminis Ini Secara Realitas Pemahaman Agama Seperti Ini Mengendap Di Bawah Sada Perempuan Dan Berlangsung Sedemikian Nama Sehingga Melahirkan Kesan Bahwa Seolah-olah Perempuan Itu Tidak Pantas Sejajah Dengan Lagi-lagi Sehingga Membentuk Etos Kerja Yang Timpang Antara Kedua Jenis Sambat Tuhan Tersebut Nah Jadi Pendekatan Yesus Melihat Realitas Sekarang Menjadikan Dari-dari Agama Itu Menolak Kesejahteraan Gender Padahal Agama Islam Tidak Demikian Bahkan Di Pendekatan Ilmu Sendiri Nabi Memerintahan Bahwa Setiap Laki-laki Dan Perempuan Wajib Menuntut Ilmu Agama Nah Wajib Menuntut Ilmu Agama Artinya Nabi Menyuruh Bahwa Setara Dalam Pendidikan Nah Masalah Keadilan Selama Ini Kita Lebih Banyak Menyewati Pesuaraan Yang Sebenarnya Merupakan Akibat Atau Epek Bukan Pada Substansi Masalah Yang Menyewakan Akibat Itu Lahir Dalam Islam Ada Berapa Isu Kontroversi Berkaitan Dengan Relasi Gender Antara Misalnya Asal Usul Penciptaan Perempuan Nah Konsep Koalisan Persaksian Poligami Hak Reproduksi Hak Talak Perempuan Serta Peran Publik Perempuan Nah Dalam Pesuaraan Gender Itu Banyak Banyak Menyewati Persoalan Atau Epek Dari Sebuah Masalah Yang Timbul Dalam Dijolak Kreatif Sosial Di Masyarakat Misalnya Adanya Apa Adanya Tentangan Misalnya Bolehkah Perempuan Itu Menjadi Pemimpin Dalam Hal Politik Misalnya Ada Dalam Yang Kita Membolehkan Perempuan Menjadi Pemimpin Kalau Dalam Sebagai Piki Salat Mungkin Tidak Boleh Perempuan Jadi Imam Misalnya Mungkin Tapi Dalam Hal Sosial Bermasyarakat Maka Oleh Sebagian Yang Memperjuangkan Gender Itu Maka Mereka Merasa Berhak Untuk Menjadi Seorang Pemimpin Atau Setidaknya Simbang Atau Dari Dan Perempuan Misalnya Dalam Konsep Koalisan Kalau Di Arab Itu Konsep Waris Itu Laki-laki Itu Menerima Dua Bagian Dari Perempuan Maksudnya Laki-laki Itu Dua Minyan Satu Setengah 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 Harta Warisan Ini Dalam Budaya Arab Karena Yang Bekerja Itu Adalah Laki-laki Misalnya Meninggal Dapat Ayahnya Kalau Anaknya Dapat Dapat Dua Bagian Sedangkan Anak Perempuan Satu Tapi Dalam Konsep Indonesia Misalnya Maka Itu Berbeda Tentu Berbeda Ada Hukum Waris Yang Di Lopor Dato Kelampayan Itu Kan Bahwa Harta Gonulgu Ini Itu Harus Dibagi Dulu Laki-laki Dan Perempuan Suami Istri Dibagi Dulu Separuh Separuh Orang Orang Indonesia Kebanyakannya Perempuannya Juga Ikut Bekerja Selain Laki-laki Berkerja Perempuan Juga Bekerja Tentu Ketika Sama-sama Kerja Itu Maka Hartanya Tercampur Nah Jadi Dalam Pembagian Waris Di Indonesia Itu Maka Dibagi Dulu Harta Ketika Harta Suaminya Meninggal Maka Harta Yang Ada Di Bersama-sama Dibagi Dua Dulu Jadi Setelah Dibagi Dua Baru Harta Yang Sudah Dibagi Itu Yang Untuk Arti Baru Dibagi Sesuai Kaedah Misalnya Pembagian Waris Menur Istana Sedangkan Sesatu Yang Untuk Pembagian Tidak Untuk Dibagi Tidak Untuk Dibagi Tapi Sudah Menjadi Bagian Hak Perempuan Itu Hak Si Istri Itu Karena Sudah Dibagi Dua Sedangkan Bagian Sudah Dibagi Dua Tadi Maka Bagian Suami Itu Yang Baru Dibagi Sesuai Pencari Istana Itu Kalau di Indonesia Kalau di Arab Beda Karena Di Arab Perempuan Zaman Dulu Sesuai Hukum Waris Islam Maka Hak Bagian Memang Sesuai Hukum Waris Yang Ada Dibagi Dulu Baru Dibagi Hukum Waris Itulah Beda Biasanya Dalam Poligami Karena Perempuan Kadang Terpocok Contohnya Membahas Poligami Itu Isu Poligami Apakah Boleh Seorang Laki-laki Poligami Itu Akan Menyebabkan Problem Dari Segi Perempuan Kemudian Saya Pendekatan Arkeologi Pendekatan Arkeologi Ini Dia Menggunakan Pendekatan Yang Muncul Melalui Kesadaran Antara Para Arkeologi Dengan Sejarah Jadi Arkeologi Ini Pendekatan Yang Muncul Antara Para Arkeologi Dengan Sejarah Jadi Gabung Yang Mana Bisa Dimaklomi Akumulasi Antara Data Sejarah Dengan Data Arkeologi Akan Nabi Memperkaya Memberikan Deskripsi Tentang Aktivitas Kehidupan Jadi Antara Data Sejarah Menggunakan Data Arkeologi Itu Jika Digabung Maka Memperkaya Dan Memberikan Deskripsi Tentang Aktivitas Kehidupan Yang Dilakukan Oleh Manusia Di Masa Langkau Termasuk Juga Dalam Kehidupan Keagaman Jadi Dengan Menggunakan Pendekatan Arkeologi Itu Akan Memudahkan Ketika Kesadaran Para Arkeologi Dan Para Sejarah Memberikan Akumulasi Datanya Digabung Bekerjasama Antara Data Sejarah Dan Data Arke Itu Itu Akan Lebih Memperkaya Dan Memberikan Deskripsi Tentang Aktivitas Kehidupan Yang Dilakukan Orang Manusia Masa Lampau Baik Dalam Kehidupan Maupun Keagaman Jadi Arkeologi Jadi Antara Arkeologi Dengan Sejarah Itu Dapat Dibadakan Saudara Pandung Karena Tanpa Sejarah Mungkin Ada Arkeologi Oleh Karena Itu Dalam Penelitian Misalnya Tentu Misalnya Situs Sejarah Tentu Yang Dilihat Dari Sisi Sejarah Mereka Tentu Harus Berkerjasama Dalam Memperoleh Sebuah Hasil Deskripsi Dalam Sebuah Penelitian Sejarah Sehingga Penelitian Arkeologi Itu Akan Memiliki Kualitas Yang Baik Salah Satu Kegiatan Arkeologi Yang Paling Dasar Adalah Ex 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 Benda 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 Dari Dalam Tanah Melalui Penggalian Jadi Banyakan Penggalian Memang Ex 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 Banyak bukannya Hindu ditemukannya candi-candi misalnya Nah itu kemudian ketika ditemukan candi-candi misalnya Maka orang Arkeling itu harus bekerjasama dengan ahli sejarah Untuk mengungkapkan secara deskripsi bahwa kehidupan masa lampau itu seperti ini Nah pasti orang Arkeling ini tentu juga harus bekerjasama dengan para ahli sejarah Nah sebagai sebuah disiplin imu Arkeling ini dalam pendekatannya dengan pandemi agama saling menunjang Dengan disiplin imu yang lain seperti sejarah Nah dan antrologi juga mengungkapkan aspek-aspek agama Nah jadi sebagai sebuah disiplin imu Arkeling ini pendekatannya dengan pandemi agama saling menunjang dan berkaitan Dengan disiplin imu yang lain seperti sejarah Nah inilah sejarah Seperti sejarah dan antrologi dalam mengungkapkan aspek-aspek agama Jadi pendekatan Arkeologi ini dalam pendekatan pandemi agama itu saling menopang Saling menunjang dengan disiplin imu yang lain seperti sejarah dan antropologi Sehingga dapat mengungkapkan aspek-aspek agama Arkeologi dapat melakukan pendekatan terhadap Apalagi dalam arkeologi itu dapat melakukan pendekatan terhadap artepak Artepak biasanya manuskrip, manuskrip, atau catatan-catatan tulisan Kuno Semua jenis benda yang dibuat dengan tangan manusia Dan dipergunakan untuk keperluannya Misalnya ada manusia itu kan Misalnya sejarah Nabi, sahabat, itu kan Contohnya Saab, Quran Nah Kodifikasi atau penulisan yang dilakukan pada jaman Nabi itu seperti apa Nah apalagi dengan menggunakan pendekatan arkeologi Bahkan kita akan menggunakan melihat Bagaimana melestirkan sejarah Islam itu pada masa Nabi Nah Misalnya peninggalan-peninggalan jaman Nabi itu Bagaimana sahabat Kemudian pada dinasti-dinasti Abasyah Amaya dan Abasyah Dalam perluasan Islam Keseluruh dunia Nah itu tentu Melibatkan arkeologi juga Dalam Dalam apa Dalam menggali sejarah Islam Yang ada Biasanya bagaimana penggunaan peribadatan pada masa itu Pada masa Nabi bagaimana Nah Percara keagamaan Pada masa itu seperti apa Nah itu contoh-contohnya lah Itu pentingnya Ilmu arkeologi juga adalah penerjang Ilmu Sejarah Nah ini dalam kaitan dengan agama tentu Arkeologi ini penting Dalam menggali Apa Misalnya dalam menggali Arterpak Arterpak Itu akan Memudahkan para ahli sejarah Untuk Mendeskripsikan Atau Menceritakan sejarah itu Sesuai Kronologisnya Atau secara sistematis Sesuai dengan Apa Sistematika ilmiah Dalam Penulisan sejarah Oke habis Itu saja Yang Bisa Saya Sampaikan Mengenai pendekatan Sudisan Dalam Metologi Sudisan Nah Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi Ada mampatnya Mohon maaf kalau ada salah-salah kata Kurangan Maupun Kurang dapat dipahami Penjelasan Dari Bapak ini Mohon dimahapkan Sekali lagi Minta maaf Minta maaf Minta redol Mudah-mudahan Bermanfaat bagi kita semua Berkah Wabillahi 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh